Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 28, bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda Apakah kalian tahu apa itu hari Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda itu merupakan peringatan hari di mana para pemuda Indonesia menggelar kongres atau pertemuan besar dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Kongres ini dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang diikuti oleh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia Nah, hasil dari kongres Sumpah Pemuda ini adalah ikrar Sumpah Pemuda yang kita ketahui saat ini Selain itu, keputusan dalam kongres ini juga berdampak penting bagi persatuan Indonesia Dan ternyata, dibalik Sumpah Pemuda yang kita ketahui saat ini ada tokoh-tokoh penting penggagas atau pencetus Sumpah Pemuda Siapa sajakah tokoh-tokoh tersebut? Sebelum ke sana, perlu diingat lagi kalau ada 3 hal yang ditekankan dalam Sumpah Pemuda Apakah kalian mengetahui ketiga hal tersebut? Berikut adalah isi ikrar Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Sedangkan beberapa keputusan penting dari kongres Sumpah Pemuda Di antaranya yang pertama itu adalah menerima lagu Indonesia Raya Yang diciptakan oleh W.R. Subratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Kemudian yang kedua menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia Yang ketiga, semua organisasi pemuda itu dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas Dan diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir pada saat itu Lalu dalam menyusun teks atau ikrar Sumpah Pemuda Setidaknya itu ada 13 tokoh penting yang terlibat Siapa sajakah tokoh penting tersebut? Berikut akan saya bahas 6 dari 13 tokoh penting yang terlibat dalam penyusunan teks atau ikrar Sumpah Pemuda Yang pertama ada Sunario Pada Kongres Sumpah Pemuda Sunario yang merupakan pengurus perhimpunan Indonesia di Belanda ini Bertugas sebagai sekretaris satu Selain itu, beliau juga menjadi penasehat dan pembicara di Kongres Sumpah Pemuda yang kedua Tokoh berikutnya adalah Sugondo Joyobuspito Kongres Sumpah Pemuda II yang dilaksanakan pada 27-28 Oktober tahun 1928 ini Diketuai oleh Sugondo Joyobuspito Sebagai seorang ketua dari Kongres Sumpah Pemuda Beliau itu bertugas untuk memimpin jalannya Kongres Tokoh yang ketiga adalah Muhammad Yamin Muhammad Yamin yang menjadi anggota dari Kongres ini merupakan seorang penyair dengan gaya puisi modern Nah, peran penting beliau pada Kongres Sumpah Pemuda ini adalah Mendorong bahasa Indonesia agar menjadi bahasa persatuan saat perumusan teks Sumpah Pemuda Tokoh yang keempat itu adalah WG Rudolf Subratman atau WR Subratman Kalian tentu sudah tidak asing dengan nama tersebut Memang benar, WR Subratman atau WG Rudolf Subratman itu adalah tokoh yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya Sebenarnya, beliau itu adalah seorang wartawan dan pengarang Namun pada Kongres Sumpah Pemuda, WR Subratman ini juga memainkan biola saat penutupan Kongres Pada saat penutupan, beliau itu memainkan lagu Indonesia Raya Menggunakan biola secara instrumental atau tidak disertai dengan lirik Selanjutnya, tokoh yang kelima itu ada Sarmidi Mangun Sarkoro Sarmidi Mangun Sarkoro itu adalah seorang pejuang yang berfokus di pendidikan Nah, pada Kongres Sumpah Pemuda, beliau banyak berbicara dan memperjuangkan mengenai pendidikan untuk bangsa Indonesia Dan yang terakhir atau yang keenam ada Sikong Leong Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kramat Raya Rumah ini ternyata adalah milik seorang tokoh yang bernama Sikong Leong Saat ini, rumah beliau itu sudah dijadikan sebagai museum Sumpah Pemuda Itulah beberapa tokoh penting dalam perumusan ikrar Sumpah Pemuda yang berperan tentunya sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Semoga bisa menambah wawasan kalian Semoga bisa menambah wawasan kita tentang sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan bagi kami Agar terus bisa menyajikan konten edukasi yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa